Pada jelang pemberangkatan calon jamaah haji asal Gorontalo ke Tanah Suci, Panitia Haji 2017 mulai memaksimalkan sisa waktu untuk pembekalan para jamaah haji Gorontalo. Rencananya para calon jamaah haji ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci sejak tanggal 26 Agustus mendatang. Sebelum diberangkatkan, para jamaah calon haji masih akan diastramakan diastrama haji yang berkasi Gorontalo selama sepekan untuk pembekalan oleh Panitia Haji saat berada di kota Mekah nanti. Selain itu, di asrama, para calon jamaah haji mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh tim medis yang telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dalam hal pelayanan haji. Dua tahun terakhir ini, urusan sanitasi dan juga kesehatan di lingkungan asrama haji Gorontalo ini sudah mendapatkan pengakuan standar ISO. Jadi, teman-teman dari kesehatan, Alhamdulillah, mereka bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Dirinya menambahkan proses masuk asrama, para calon jamaah haji akan dibagi sesuai kloter penerbangan di mana kloter pertama rejannya akan dimulai masuk pada asrama pada tanggal 17 Agustus nanti. Fendri Antobulangu, Mimosa TV, Mawartagan.